Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka lah kerajaan surga. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan sertamu. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, tanggal 1 Agustus, gereja memperingati Santo Alphonsus Maria de Ligori, dia seorang uskup dan pujangga gereja. Marilah kita ningsenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasanilah kami. Kristus, kasanilah kami. Engkau memimpin kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasanilah kami. Tuhan, kasanilah kami. Semoga lah yang mahu kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak, Engkau lah penyelamat umat manusia. Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung yang menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami dapat mengikuti jejak Santo Alphonsus Maria de Ligori, dan giat mengusahakan keselamatan sesama, agar kami pun pantas untuk memperoleh ganjaran di surga. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang di depan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan roh kudus, alah gini, dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Pembacaan dari Kitab Yeremia Setelah Yeremia ditangkapkan nanubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang telah kalian dengar dengan telingamu. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah laku dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan alamu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah benar-benar, jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini, beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat kepada para imam dan para nabi. Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Iremia dilindungi oleh Al-Aqiyam bin Safwan, sehingga ia tidak diserahkan ke tangan dayat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lepaskan daku dari dalam lumpur agar jangan sampai tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang yang membenci aku dan air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan daku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan sertamu, sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah. Maka ia berkata kepada para pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah Raja Herodias, putri Herodias, di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diberitangkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Justus Tuhan, bacaan Injil hari ini kalau kita mendalami mengenai kematian Yohanes Pembaptis, nanti bacaan itu akan diulang pada saat peringatan kematian Yohanes Pembaptis. Maka kita mencoba untuk merenungkan mengapa Herodes sampai dia berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena Herodes senantiasa terngiang-ngiang dengan peristiwa dia membunuh Yohanes. Berarti tampak bahwa situasi kejelekan, keburukan, kejahatan yang pernah dilakukan itu tidak pernah lari dari pikirannya atau dari hatinya. Jadi tindakan yang buruk senantiasa ada di sana. Maka Herodes pada saat dia berpikir dan melihat Yesus, dia berpikir bahwa itu adalah Yohanes yang sudah bangkit. Jadi sebetulnya dengan mengatakan Yohanes yang sudah bangkit itu, dia mau menenangkan hatinya. Hati yang bergolak ingin ditenangkan dengan pikiran-pikiran yang seolah-olah mau mengatakan bahwa melalui tindakan dia Yohanes sudah bangkit. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam sesuatu Tuhan, coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hari itu sudah melakukan kesalahan terhadap sesama kita, menjelang tidur, kita juga mengenang bahwa peristiwa yang membuat orang lain itu susah, itu membuat kita merasa gelisah. Dan kadang-kadang seringkali membuat kita juga sulit tertidur. Di sana mau mengungkapkan bahwa hati nurani kita membicarakan bahwa mengapa kita sampai bertindak yang buruk kepada sesama. Kita pun juga ingin seperti Herodes ini, yakni mencoba memikirkan bahwa tindakan kita yang buruk itu justru nanti berbuah yang baik kepada sesama. Kita mengharapkan itu. Tetapi kalau kita mau mencoba mengusir tindakan yang jelek yang sudah kita lakukan itu, hendaknya kita jangan seperti Herodes yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi terhadap Yohanes. Tapi kalau kita melakukan tindakan buruk kepada sesama, bangun tidur, kita bisa mengungkapkan permohonan maaf kepada sesama. Dengan seperti itu, hati nurani kita akan mengalami ketenangan. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara yang terkasih dalam sesuatu Tuhan, maka kita mencoba untuk membongkar kelaliman yang ada dalam diri kita. Kita harus menyingkirkan tindakan-tindakan yang buruk dalam sikap-sikap harian kita. Dan kita mencoba untuk memelihara roh kudus yang hidup di dalam hati kita. Dengan berusaha ngecakke dalam kehidupan sehari-hari supaya tindakan kita ini juga selaras dengan panggilan Tuhan. Karena kita mengharapkan keselamatan, maka kita pun juga harus mengusahakan kebaikan kepada sesama kita pula. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, maka marilah kita mencoba untuk membenahi kehidupan kita, membiarkan roh kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita untuk menguasai diri kita. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau telah menganugerai kami rohmu yang kudus untuk bertahta di dalam hati nurani kami. Engkau pula yang membimbing kami untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang nyata, terutama kebaikan-kebaikan yang membuat sesama kami pun bisa menjadi teman seperjiarahan menuju kepadamu. Allah yang menukasih semoga Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami melakukan tindakan-tindakan yang menjauhkan diri kami darimu. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk para konfrater kami yang sudah kau panggil menghadap hadiratmu, para penyumbang untuk kongregasi kami, untuk provinsi kami yang sudah juga menghadap hadiratmu. Terimalah mereka semua di dalam kerajaanmu dan buatlah mereka juga berdoa untuk kami supaya kami semua akhirnya juga memasuki keselamatan kekal bersama dengan engkau. Alhamdulillah, kami juga meniksenak dan berdoa untuk ujuk-ujuk pribadi kami kepada itulah doa yang kami mengungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantaran kisus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.